assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami home channel kali ini kita akan berbagi tips bagaimana memperbaiki atau menghindari terutama putus benang jahit bagian bawah jika kita perhatikan ini sepatu jahit dan sekarang ini adalah benang yang benang atas ada di benang atas benang bawah kita lihat benang bawahnya ini putus tidak ada benang pertama benang yang putus bisa disebabkan karena ini plat jahitnya ini itu yang sisi lubangnya udah udah aus atau bergerigi contohnya seperti ini kalau sobat sekalian perhatikan ini ini udah mengalami aus ini yang menyebabkan benang bawahnya bisa putus kalau ini yang terjadi berarti kita harus ganti plat ini atau kita akali plat ini sehingga permukaan yang kasar ini menjadi halus kembali sekarang kita lihat bagian bawahnya ini contoh putus seperti ini putusnya dia agak membentuk serabut seperti ini karena gesekan dari lubang yang kasar tadi cara menggantinya adalah seperti ini harus dilepas paut ini sama paut ini jadi pelan-pelan sobat semua untuk mengganti ini karena agak keras ini sambil anda mengganti bagian-bagian yang roh merusak atau memperbaiki bagian rusak sempatkanlah untuk membersihkan bagian dalamnya ini karena semakin sering anda membersihkan dan memberikan pelumas semakin awet mesin portable anda bersihkan sampai ke selah-selahnya seperti ini harus bersihkan seperti ini seperti ini ini ganti menjadi yang lebih halus selamat menikmati selamat menikmati setelah dipasang kembali platnya ini yang harus diperhatikan adalah ketika memasang plat ini plat ini ketika memasang plat ini lubang ini lubang jarum jarumnya disini masuk ke benang bawah pastikan waktu setting jarumnya berada di posisi tengah seperti ini ini posisi tengah antara sini dan sini posisi jarum di tengah sehingga dia tidak menggesek ini tidak menggesek bodi pinggir ini pastikan di posisi tengah kalau tidak pas tengah anda bisa menggesek mengendurkan ini sama pokok yang di sebelah sini terus ini digeser-geser ke atas atau ke sini ke kiri atau ke kanan atau ke samping sana atau ke sini sehingga ini jarum jarum jahit pas tengah kemudian kembalikan lagi settingan seperti semula untuk melanjutkan proses menjahit berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati